mandi setelah berhubungan suami istri itu disebut dengan mandi janabah atau mandi junub saya tulis bahasa arab ya mandi janabah atau junub bukan janub tapi junub kalau janub itu artinya selatan shimal utara kalau junub itu mandi yang dilakukan setelah berhubungan perhatikan janabah atau junub itu terambil dari kata al-janbu janabah yang berarti sisi-sisi satu bagian atau pinggir tertentu sisi satu bagian atau pinggir tertentu karena itu orang Arab kalau mengatakan saya di satu sisi kamu di sisi yang lain anda fihar janibu antafi janibin akhah jelas ya satu bagian tertentu kalau ini ingin dijamaahkan maka jananya menjadi junub atau jawanib jelas ya sifatnya disebut dengan janabah jelas sampai sini kenapa mandi itu disebut dengan mandi janabah beda dengan mandi yang biasa ingin memberi kesan bahwa dalam mandi itu semua sisi semua bagian yang ada dalam tubuh kita itu mesti tersapu dengan air jadi bukan seperti mandi biasa yang mungkin sebagian ada yang tidak terbasu terbasu disebut dengan janabah semua sisinya mesti terbasu tulis hadisnya Aisyah Hai hadis al-bukhari Hai nomor hadis 248 Hai hadis al-bukhari 248 Muslim nomor hadis 316 saya ajarkan caranya bagaimana Nabi mengajarkan ini hadis yuwayat Aisyah nanti yang kedua dari maimunah binti al-harif mohon bapak ya ibu fokus disini barangkali sudah puluhan tahun ada yang keliru kita pertama hadis yuwayat Aisyah dulu Rasulullah s.a.w. ketika beliau hendak mandi janabah itu yang dilakukan adalah menuangkan air dulu membasuh kedua tangannya jadi dua tangannya dulu dibasuh kemudian setelah itu ini gambaran umumnya beliau berwudhu seperti wudhunya untuk sholat Hai jelas sampai sini basuh tangan berwudhu seperti wudhu untuk sholat yang ketiga dari bejana yang sudah disiapkan itu kalau kita mungkin gayungnya sudah ada mengambil sebagian air kemudian menyela-nyela rambutnya diratakan dengan tangannya jadi tidak langsung menyiram air Pak ya tidak langsung menyiram air ibu ya jadi yang pertama ingat air diambil untuk basuh tangan kita dulu yang kedua Pak berwudhu seperti wudhu untuk sholat sebentar Pak itu lewat hadis maimunah Oke saya sampaikan bagian pertama dulu nanti diperinci di maimunah binti al-harif yang kedua Pak berwudhu dulu yang ketiga kenapa menyela-nyela kepala atau rambutnya rambut kita yang keempat kemudian mengambil air membasuh menyeramkan di kepala keseluruhan belum ke sini dulu belum ke badan ya baik saya ulangi pelan-pelan satu mencuci tangan kedua berwudhu seperti untuk sholat ketiga menyela-nyela rambut meratakan keseluruhan keempat menyiram rambut keseluruhan di kepala setelah itu baru disiramkan secara keseluruhan Hai jelas sampai sini disiramkan secara keseluruhan menggunakan sabun dan seterusnya ini gambaran hadis yang pertama yang umum sifatnya Coba kita lihat hai 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 sekarang kita lihat bagian yang kedua Hai ini red siapa tadi Aisyah Hai Radhi Allah wa'ana sekarang Nabi SAW ketika tinggal di rumah maimunah kemudian setelah itu berhubungan dengan maimunah binti al-harif salah satu istri beliau kemudian Nabi SAW melakukan mandi janabat saat itu hadisnya diriwayatkan oleh maimunah dari Abdullah bin Abbas Hai Abdullah bin Abbas di Al-Bukhari nomor hadis 265 perhatikan sebentar saya menyimpang dulu pelan-pelan Hai ibu masih ingat bapak kisah Ibnu Abbas itu anaknya usia berapa tahun Hai silakan cek pertemuan kita yang lalu hadis Abu Daud nomor hadis 1365 itu ya Hai Ibnu Abbas dalam usia 4-5 tahun itu memaksa ingin tinggal di rumah bibinya maimunah jadi maimunah ini bibinya Ibnu Abbas tinggal di sana ingin melihat bagaimana sifat bangunnya Nabi dari tidurnya sampai tahajud saya pernah terangkan ini ya Ibnu Abbas memperhatikan itu berdiri di depan kamar Nabi diperhatikan bagaimana kira-kira Nabi bangun tidurnya sampai kemudian tahajud diajak beliau untuk menunaikan tahajud ternyata tidak berhenti sampai disitu kalau kemudian hari Ibnu Abbas ini karena sungkan bertanya kepada Aisah kan kalau maimunah itu bibinya bertanya kepada maimunah bagaimana caranya Nabi SAW bermandi janabat disinilah muncul bagian yang kedua yang lebih terperinci satu kata maimunah Nabi SAW bila hendak beliau bermandi janabat perhatikan satu mengambil air dengan tangannya lalu kemudian mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya nah kalau Bapak tadi sampaikan kalau ingin cari referensinya itu bukan riwayat yang Aisyah tapi riwayat maimunah binti Al-Hari ini bagian yang pertama yang kedua hampir mirip dengan yang tadi menyela-nyela bagian rambutnya bagi perempuan ada dua cara boleh diikat di kepang karena maimunah itu juga pernah diikat di kepang langsung bertanya pada Rasulullah ya Rasulullah apakah saatman diperlu aku uraikan rambutku kata Rasulullah tidak perlu cukup kamu guyur semuanya itu dan bila telah merata sah mandimu jelas ya baik kemudian setelah diratakan lebih baik kemudian bisa diurai diuraikan setelah itu selesai kemudian diguyur selesai sampai sampai sini baru kemudian berwudu seperti wudu layaknya sholat tapi kaki belum dibasuh Hai kaki belum dibasuh saya ulangi ambil air basuh kemaluan dengan tangan apa kiri setelah itu menyela-nyela kepala setelah itu ambil air kan basuh baik siram berwudu seperti layaknya wudu akan sholat tapi kaki kita belum belum dibasuh jadi cuman sampai telinga ya setelah itu siramkan secara keseluruhan siramkan secara keseluruhan terakhir setelah selesai baru cuci kaki Hai jelas sampai sini ini bisa ditemukan di Al-Bukhari nomor hadis 265 Nah dari sinilah kemudian ulama menggabungkan kedua hadis ini dibuatlah susunan yang lebih lengkap masih baik jadi dari yang pertama kalau kita gabungkan dua hadis ini pertama mengambil air cuci tangan dulu riwayat Aisyahnya setelah tangan dicuci kemudian mencuci kemaluan setelah itu selesai ada yang terlewat tadi kalau di zaman Nabi setelah mencuci kemaluan dibasuh dengan air lalu Nabi menepuk-tepukan ke tanah atau ke tembok itu maksudnya menghilangkan barangkali sebagian kuman-kuman yang masih menempel sifat tanah kan bisa menghilangkan karena dulu belum ada sabun seperti sekarang kalau Bapak ingin ikut Ibu ingin ikut sunnah Nabi ikuti dengan cara yang cerdas jangan setelah dibasuh tempel-tempelkan ke tembok ini cukup pakai sabun dicuci dengan sabun saya ulangi dari awal tangan dibasuh dulu basuh kemaluan kemudian cuci dengan sabun setelah itu selah-selah kan selah-selah basuh kepala keseluruhan berwudu seperti layaknya untuk sholat sampai kakinya satukan sampai kakinya baru setelah itu dibasuh secara keseluruhan mandi dengan rapi kalau sudah dilakukan tidak tidak perlu wudu lagi saya tidak perlu wudu lagi ada sahabat bertanya ya Rasulullah Apakah saya perlu setelah mandi janabat itu berwudu kembali kata Nabi harus seperti mandi apalagi untuk membersihkan bahasanya metafor harus seperti mandi apalagi artinya setelah wudu tidak setelah tidak perlu wudu lagi jelas sampai sini baik terima kasih terima kasih